Di luar gaji pokok, PNS bisa dapatkan 3 tunjangan tambahan yang telah disahkan Sri Mulyani pada tahun 2025, nominalnya capai segini. Di luar gaji pokok, PNS atau pegawai negeri sipil kini bisa mendapatkan 3 tunjangan tambahan yang telah disahkan Sri Mulyani tahun 2025. Ternyata, tidak hanya gaji pokok, PNS makin sejahtera lewat 3 tunjangan tambahan ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menesahkan 3 tunjangan tambahan yang didapatkan oleh PNS sesuai dengan PMK No. 39 Tahun 2024. Lantas, tunjangan apakah yang dimaksud dan berapa nominalnya? 3 tunjangan tambahan di luar gaji pokok yang disahkan oleh Sri Mulyani ini adalah uang makan, uang lembur, dan uang makan lembur. Setiap golongan dari 1 hingga 4 mendapatkan nominal yang berbeda-beda. Uang makan diberikan untuk memenuhi kebutuhan harian PNS, perhitungannya berdasarkan jumlah kehadiran dalam 1 bulan. Berikut rincian uang makan pegawai dari golongan 1 hingga 4. Golongan 1 dan 2, mendapatkan uang makan sebesar Rp35.000 per hari. Golongan 3 mendapatkan uang makan sebesar Rp37.000 per hari. Golongan 4 mendapatkan uang makan sebesar Rp40.000 per hari. Sementara itu, PNS juga mendapatkan tunjangan uang lembur jika bekerja di atas jam yang telah ditetapkan sesuai dengan surat perintah pejabat berwenang. Berikut ini rincian nominal dari semua golongan. Golongan 1 mendapatkan Rp18.000 per jam. Golongan 2 mendapatkan Rp24.000 per jam. Golongan 3 mendapatkan Rp30.000 per jam. Golongan 4 mendapatkan Rp36.000 per jam. Lalu, bagi pegawai yang lembur dengan waktu selama 2 jam berturut-turut diberikan uang makan lembur. Untuk nominalnya sendiri sama dengan uang makan. Jadi, untuk menunjang kesejahteraan PNS dalam bekerja maka dibuatlah aturan mengenai 3 tunjangan yang wajib didapatkan oleh PNS. Yakni uang makan, uang lembur dan uang makan lembur sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 3 tunjangan tersebut juga berlaku di tahun 2025 mendatang. Demikianlah informasi mengenai PNS bisa dapatkan 3 tunjangan tambahan di luar gaji pokok yang telah disahkan oleh Sri Mulyani pada tahun 2025. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait gaji dan tunjangan PNS, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini. Dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.